Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama kami dari Project Oke kali ini saya akan mengulas tentang pembahasan review perkembangan dari bonsai ilang ilang-ilang ya program program bonsai ilang-ilang karena eh seperti ini belum belum bisa dikatakan bonsai masih dalam program bonsai seperti itu kira-kira Oke eh Oh iya untuk kalian semuanya yang telah menyembak video ini semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu diberi ke rezeki yang melimpah Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan tidak kurang suatu apapun ya Amin Ya Rabbal Alamin Oke untuk sahabat semuanya yang sudah sering mampir ke channel ini dan khususnya yang baru singgah di channel ini apalagi pemula ya kalau ingin channelnya maju tonton videonya sampai habis lalu like subscribe lalu komen begitu ya agar apa selain mencegah spam agar kita sama-sama direkomendasikan oleh YouTube ya dan channel kita sama-sama ramai oke begitu ubah kebiasaan kita dari sekarang yang tadinya hanya nonton sementara semenit sampai tiga menit lalu sub itu sebetulnya secara yang salah sahabatku malah yang ada kena satpam ya sekarang saling sub besoknya subnya hilang banyak malah ngedown langsung bahkan jam tayang pun hilang nah itu kita pasti kena satpam dan jangan kebanyakan ya untuk saling subnya maksimal 10 lah sehari dan jangan yang paling penting ini ya bagi semua nih saya bukan bermaksud untuk menggurui karena ini channel saya yang keempat sebetulnya Oke saya baru ngawalin lagi karena ini untuk hibah anak-anak channel ini untuk hibah anak-anak karib project jadi begini setiap dari jam 1 dari mulai jam 1 habis duhur sampai menjelang maghrib itu kalian jangan aktif di sub for sub sahabat begitu kalian jangan aktif di sub for sub cukup tonton aja dulu nanti kalau sudah sudah lewat dari jam 6 baru kalian sub itu karena apa karena jam-jam tersebut apalagi sabtu minggu itu satpam keliling sabat itu mereka patroli di Youtubenya Oke saya kasih tahu itu bocoran penting banget ya terus sekarang saling sub itu kan banyak yang ngedown bahkan ada yang puluhan bahkan ratusan ya langsung down itu yang sabnya ribuan itu pasti pernah ada yang ngalamin seperti itu karena kebiasaan gitu ya jadi kalian saat berkunjung tidak tonton videonya sampai full itu yang kena satpam apalagi nggak nonton sampai sekali langsung sub aja itu nggak boleh dan ubah kebiasaan bagi kita semua yang baru membuat channel itu baru kita menyimak misalkan udah salam langsung kalian bilang bagi kalian yang belum silahkan subscribe itu kan baru beberapa detik kita udah ngomong minta subscribe ke temen-temen teman-temen atau pengunjung ya yang baru satpam gitu kena kita jadi alangkah baiknya ubah kebiasaan kita pengen membuat narasi seperti itu mendingan di tengah-tengah di menit tiga menit ke atas itu sahabat Hai padahal saling sub dengan cara play video full itu bagus sekali ya karena sama-sama menguntungan dan sub di jamin permanen karena algoritma sendiri seperti itu sahabat Hai akur pindah kita naik jam tayang kita naik dan direkomendasikan sesama eh para subscriber gitu ya saya subscribe ke anda anda subscribe saya nanti kita channelnya sama-sama dipromosikan sahabat ya paham ya dari sini ya Oke nah saya lanjut lagi ke pembahasan untuk pembahasan ini karena pengawatan ini belum sempat saya khawatir dengan benar karena ini hanya sekedar mengarahkan saja sementara ya karena ini tadinya terlalu ke atas jadi saya cepat bengokin aja sedikit dan yang lainnya pun sama hanya pengarahan sementara dan masih dalam pengelosan untuk setang pertama pun sama dan pengelosan dan tadinya ini telat bukan telat sih tadinya saya langsung cutting dari mulai kecil jadi akhirnya agak lumayan lambat dan yang baru malah cepat gitu malah cepat besar kenapa saya cutting dari awal biar membentuk karakter sahabat nih kalau hilang-hilang pengen membentuk karakter seperti ini kita harus cutting dan kawat dengan pelintir dari kecil agar membuat karakter seperti ini dan dengan badannya seperti ini ya gerak dasarnya yang angker ini menjadi serasi dan ini pun nanti yang benjolan ini dia akan nutup kesini dan ini pun akan nutup itu kita bisa bandingkan ya dengan yang di loss dengan yang sudah di pelintir kawat dari kecil bahkan kita langsung tekniknya cutting sekarang udah pengelosan sih yang lainnya tuh tuh yang ini dia rata ya iya nggak angker seperti ini ya tuh yang ini pada angker-angker ininya gitu hilang-hilang itu kan beda-beda karakter untuk pucuk merah pucuk kuning itu beda dan ini pucuk merah pucuk merah karakternya seperti ini lumayan besar dari kaki-kakinya lumayan besar dan ini akarnya jujur masih aduh kecil-kecil banget kecil-kecil banget dan saya pakai tanah campur pasir itu saja sih untuk pemupukan saya pakai dengan kotoran kambing yang apa namanya yang udah lapuk tuh yang keras saya masukin air direndamnya maksudnya direndam langsung diaduk saring ambil airnya lalu campur dengan itu apa air kencing kelinci nah itu saya pakai air kencing kelinci juga campur dan Alhamdulillah tumbuhnya subur dan itu air kencing kelinci kelinci itu mencegah untuk kelemahan-kelemahan yang ada pada hilang-hilang yaitu mati ranting biasanya mati ranting kalau hilang-hilangnya misalkan kita udah seperti ini eh meredak mati sebelah begini gitu dan ini udah beberapa bulan yang lalu saya tanam dan sekarang udah mulai di ground udah sebulan yang yang lalu baru saya ground itu tadinya di ember ini eh bukan ember apa namanya bak Hai ya Oke segitu aja eh persembahan dari saya dari Project bila ada salah kata mohon dimaafkan ya bila ada kekurangan dari sikap atau nada bicara saya yang kurang pas yang kurang berkenan mohon dimaafkan terima kasih banyak untuk sahabat karib yang sudah menyimak video ini sampai akhir semoga kalian sehat selalu dan sukses dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax